hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya teknisi Sudirman kali ini kita ada kasus HP Samsung A70 ini kerusakan layarnya pecah ini bisa kita lihat layarnya pecah namun ada retakan ya ini sepertinya kena benda tumpul ya ataupun benda keras ini bisa dia di layar kamera juga ada retak pemilik menginginkan untuk mengganti kaca gelasnya saya akan cek dulu sebelum kita melakukan pergantian kaca gelasnya bukan pada LCD ya jadi maksimalkan dulu untuk pengetesan kondisi dari LCD yang kita akan ganti kaca gelasnya ya bukan ganti LCD ya tetapi ganti kaca gelasnya jadi maksimalkan dulu fungsi dari LCD yang akan kita ganti kaca gelas di semua tombolnya akan saya cek semua Oh ya saya masuk ke di test touchscreennya seperti ini ya tes bagian pinggir-pinggir dan perhatikan di layar tidak ada tompel ataupun cahaya yang titik cahaya ya oke semua oke oke lanjut saja kita akan lakukan pergantian LCD saya akan matikan dulu HPnya oke kita sebelum melakukan pergantian saya akan buka dulu backdoor seperti biasa saya biasa menggunakan plat yang seperti ini dan juga Mika ya Mika bekas toast cream ataupun bekas LCD ini saya akan buka backdoor nya seperti biasa saya akan menggunakan blower bisa juga menggunakan separator hangat saja saya menggunakan blower quick dengan panas 200 saya akan membuat jalan seperti ini di bagian pinggir backdoor ya bukan jalan kereta tapi jalan untuk bisa memasukkan plat yang seperti ini membantu Mika masuk dan bisa kita CC dan akan kita gampang yang untuk pelepasan backdoor seperti ini ini sudah terbuka selanjutnya saya akan buka semua perangkat baut casingnya oke sebelum saya akan lepaskan LCD nya saya menggunakan ala separator ya untuk hangat saja saya panaskan di ala separator setelah itu saya akan seperti biasa menggunakan plat yang seperti ini tidak usah terlalu ditekan ataupun keras cukup pelan-pelan saja di bagian area pinggir LCD ya di pinggirannya ya kita buat jalan seperti ini setelah itu kita cari celah ya di bagian pinggir LCD ataupun kita panaskan lagi di ala separator bisa menggunakan blower ataupun head dryer untuk penghangat saja sehingga mudah ya untuk kita mencari celah seperti ini bila kita sudah mendapat celah seperti ini kita pelan-pelan saja tidak usah terlalu buru-buru untuk proses pelepasan LCD ya karena LCD yang sudah kita cek tadi itu normal semua bila nanti proses pergantian itu terdapat kerusakan ya kesalahan pada cara pengerjaan kita jadi harus pelan-pelan saja untuk proses pelepasan LCD ya karena tingkat resikonya disini ya pelepasan LCD ini ini sudah hampir selesai bila keras kita hangatkan lagi ini sudah hampir lepas dan kita tinggal tarik saja seperti ini ya sudah selesai selanjutnya saya akan pisahkan ya untuk LCD dan juga kaca gelasnya bukan kaca toast cream ya karena ini kaca gelas saja karena LCD nya sudah termasuk atau toast cream ya ini panas parator saya biasanya saya gunakan panas 700 ya setelah 700 saya langsung akan menggunakan kawat ya dengan ukuran 0,3 ataupun 0,1 ya bisa tergantung kebiasaannya saya biasanya menggunakan 0,3 ataupun 0,5 mili ya untuk proses pelepasan kaca gelas dan LCD ya Oke kita tunggu sampai panas 700 setelah itu kita lakukan pemisahan diseset aja nanti di sudah saya lepas setelah itu untuk pembersihan lem LCD nya touch cream nya itu apa kaca gelas saya menggunakan alat roll seperti ini alat khusus untuk melepaskan lem ini kaca gelas yang sudah kita ganti ya ini bisa kita lihat terdapat retakan ya ya ini sudah kita tinggal bersihkan LCD yang tadi sudah kita pisahkan kaca gelasnya ini prosesnya tingkat resiko tinggi namun pelan-pelan nah ini sudah proses pembersihan saya akan cek dulu kondisi dari LCD yang sudah kita buka tadi ya pisahkan kaca gelas dan LCD nya apakah fungsi dari LCD yang sudah kita pisahkan kaca gelas tadi fungsi dengan normal seperti yang kita lihat itu tampilannya bagus ya ini kaca gelas yang saya akan pasang nanti ini saya sudah siapkan kaca gelasnya untuk posisi LCD itu saya pasang ke tulangannya di bagian LCD nya kita rapikan posisinya presisi ya antara samping dan juga atas bawah ya sehingga pada saat kita pemasangan kaca gelas presisi ya oke saya akan buka lem OK ya ini saya sudah pesan kemarin lewat online saya beli kaca gelas yang sudah lengkap dengan lem OK jadi tidak perlu saya tambahkan lem OK lagi ya kita buka saja plastik seperti ini pelan-pelan saja Nah kita tinggal angkat untuk lem OK nya ini sudah tinggal kita pasang pemasang saja ya untuk proses pemasangan kaca gelas nya ini angkat pelan-pelan sehingga tidak terjadi gelembung ya oke tinggal tarik seperti ini setelah selesai kita untuk proses pemasangan kaca gelas itu harus posisikan senyaman mungkin ya sehingga presisi antara samping dan juga atas bawah ya ini sudah kita posisikan dan saya angkat ya ke atas seperti ini dan posisi tangan bagian kiri itu tahan ya sehingga tidak menimbulkan gelembung nanti tahan seperti ini nanti selanjutnya saya akan lakukan pemijitan pelan-pelan saja untuk proses pemijitan ini sedikit sedikit saja menggunakan ujung kuku ya seperti ini tidak usah terlalu ditekan ataupun keras ya agar tidak terjadi kesalahan ataupun retak ataupun nanti ini menimbulkan eh tompel ya oke pelan-pelan saja untuk proses eh eh proses pemasangan kaca gelas ya Oke diurut pelan-pelan Hai ya posisikan tangan bagian kiri itu harus tetap memberikan renggang seperti ini sehingga udaranya atau proses penempelannya itu tidak secara otomatis dia jadi kita secara manual ya teman-teman juga bila punya bubble ram over itu bisa juga menggunakan itu namun saya akan memberikan trik cara menggunakan secara manual ini saya akan percepat dulu videonya ya seperti ini cara pengurutan ya untuk proses pemasangan kaca gelas ataupun touch cream ya untuk memaksimalkan saya akan menggunakan bubble ram over ya yang sudah saya siapkan tinggal saya akan masukkan ke dalam bubble nya oke tinggal kita rapikan penutup sang saya akan tutup dulu tinggal saya setting ini kompresornya kompresor kulkas ya ini kita bisa lihat jarum sudah naik ini bisa sampai 150 PSI hanya saja saya gunakan 120 PSI aja ini kita sudah nyalakan tunggu hingga 5 menit dan matikan 10 menit kita buka lagi kembali Oke ini sudah selesai kita menggunakan bubble ram over ini hasilnya LCD yang sudah kita maksimalkan ya untuk pemasangan kaca gelasnya menggunakan lamp ok ya seperti biasa saya untuk proses pemasangan LCD menggunakan lamp T7000 ya tinggal kita pasang pinggirnya setelah itu kita pasang semua perangkatnya untuk pemasangan backdoor juga saya menggunakan lamp T7000 secukupnya saja bagian pinggir-pinggirnya namun sebelum saya pemasangan backdoor saya akan bersihkan dulu kamera menggunakan kt4 seperti ini pelan-pelan saja dan juga kaca kamera ya atau kaca lensa seperti ini dibersihkan sebelum kita pemasangan kaca gelas ini HP sudah saya rapikan sudah saya sudah selesai tinggal saya akan cek ya kondisi dari LCD atau kaca gelas yang sudah kita pasang tadi ya begitulah cara untuk pergantian atau pemasangan kaca gelas step by step nya harus kita perhatikan ya pelan-pelan tidak usah terlalu buru-buru proses pemasangan kaca gelas ataupun kaca krim ya karena tingkat resikonya tinggi ya untuk pengerjaan seperti ini namun harus terus berlatih untuk lebih maksimal ya artinya cara pergantian trik atau cara skill kita untuk bisa mengganti kaca gelas atau potos krim itu harus perlu jam terbang ya jam terbang artinya sering latihan atau sering menerima kasus berbagai macam bentuk yang berkaitan dengan kaca gelas ataupun berkaitan dengan LCD oke saya akan cek dulu kondisi LCD nya sebelum kita berikan ke yang punya maksimalkan pengetesannya mulai dari warna ataupun touch nya ya sini sudah bersih apa seperti yang kita lihat normal ya kadangkala untuk proses pergantian seperti ini ada saja ada saja kesalahan sedikit artinya nombok ya nanti itu tergantung rezeki lagi tapi kita juga harus perlu latihan dan terus kita hati-hati dalam proses pergantian kaca gelas oke sudah berhasil terima kasih semoga bermanfaat cara pergantian kaca gelas atau toskrim jangan lupa subscribe like dan share sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati